Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijawakan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbul Alamin Oke guys kalau teman-teman melihat mata saya agak bengkak satu Ya maklum ya guys ya Ini habis main sama anak saya Jadi bengkak seperti ini Dia mainan tapi gak sengaja gitu Kena ke pelipis saya ini ya guys ya Semoga gak apa-apa ya guys ya Oke kali ini kita akan mengajui lagi bersama Ustaz Syamsul Debat ya guys ya Kita nak tahu apa yang disampaikan oleh Ustaz Syamsul Debat Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita Jangan di skip karena setiap kebaikan Ketika kita mendengarkan curama Pasti akan kembali kepada kita ya guys ya Dan kita pasti akan mendapatkan kebaikan itu sendiri Nah tanpa berlama-lama Langsung saja guys kita peluai videonya Let's go Bismillahirrahmanirrahim Yang mencapai Yang mencapai Atau meraih Meraihkan Manakala Genggam pula Satu perbuatan Menggenggam Menyimpan Ya Memastikan dia tidak terlepas Dan sebagainya Itu sebab disebut Berada di dalam Gengkaman Maknanya Tidak terlepas Jadi Makna kata Ada beza sifat Gapai dan juga Genggam Sifat gapai ni Gapai ni capailah Mana yang boleh Cuba capai Mana yang kita dapat Dapat tak Dapatlah sikit Sebab itu je capai Tapi kalau kita Kalau kita kejar pula Yang berperkataan Genggam tak Mana yang mesti kena dapatkan Dan mesti kita simpan Itu sebabnya Kalau kita kena faham Dunia ini Adalah merupakan Tempat yang Yang direbut Kadang-kadang oleh manusia Imam Al-Ghazali Menggambarkan Dunia ini Macam sebuah pulau Yang mana sebuah kapal Berhenti pada pulau itu Di pulau itu Turunlah semua Ahli-ahli kapal Anak-anak kapal ni turun Dan dah dipesan oleh Ketua kapal Dia kata Sampai dekat pulau ni Kan hati-hati Kumpulkanlah Bekalan untuk dibawa Untuk perjalanan Yang berikutnya Jangan kamu terpedaya Dengan keindahan Makanan Hiasan Kecantikan Dan juga Godaan Hati-hati Dia kata Jadi bila yang turun Ke pulau itu Kata Imam Al-Ghazali Ada tiga golongan Golongan yang pertama Golongan yang tak pedulikan Apa juga godaan Dia ikut pesan Kapten tu tadi Kapten kapal tadi Ketua kapal tadi Iaitu dia Ambil cari Kumpulkan Kumpulkan Walaupun Godaan datang Dia kumpulkan Untuk nak bawa Dalam perjalanan berikutnya Itu golongan pertama Golongan kedua Orang yang bas Turun cari Bekalan Tapi bila nampak Godaan Dia terpedaya Bila terpedaya Terpedaya Akhirnya Dia tersedak Oh tak lama lagi Dah nak berjalan Kapal ni Aku tak ada Bekalan lagi Maka dia Insaf Dia saat-saat Akhirnya Maka dia cubalah Kumpulkan bekalan Mana yang sempat Manakala Golongan yang ketiga Terleka dia Dengan godaan Dan juga Dan cubaan Yang ada di pulau Itu Dia leka Dengan apa Yang ada di pulau Akhirnya Ketika semboyan kapal Itu dibunyikan Tandanya Kapal tu Sudah setiap bersedia Nak meneruskan Perjalanan Pada ketika itu Barulah dia sedar Yang bekalanya Masih belum ada Dan pada ketika Itulah Dia menjadi orang Yang sangat ugi Macam itulah Kita kat dunia ni Dunia ini Sementara Sifatnya Apatah lagi Yang ada Di dalam dunia Sesungguhnya dunia ini Memaparkan Menyediakan Menghidangkan Kesenangan Yang memperdayakan Itu Allah telah sebut Dalam Quran Memperdayakan kita je Dia macam kita Naik kereta Dekat jalan raya Dekat hujung tu Nampak macam Bertakung air Rupanya Biasan cahaya tu Menyebab nampak Macam air Tapi sebenarnya Kering kontang Apa pun tak ada Macam itulah dunia Jadi maknanya kata Apa yang kita kena sediakan Kita tengok dalam surah Ashura Ayat yang ke-20 Apa Allah ta'ala beritahu Allah ta'ala beritahu Maksudnya Barang siapa yang mengejar Keberuntungan akhirat Nesjaya kami akan Tambahkan Keberuntungannya itu Siapa kejar akhirat Tambah keberuntungannya Maksudnya apa Maknanya dunia pun dapat Bila kejar akhirat Namun Barang siapa yang mengejar Keberuntungan dunia Nesjaya kami akan Berikan Sebahagian sahaja Daripada keuntungan dunia itu Dan takkan ada Satu bahagian pun Untuknya di akhirat Kelab Jadi mana nak Kejar akhirat Dunia pun dapat Kejar dunia dapat sikit Akhirat langsung Tak dapat apa So mana yang kita nak Itu sebab Jangan kita rasa Aku ni dah tua-tua Baru sampai masjid Okey-okey tu Kategori kapal tadi Yang kedua Dua lah Kan Dah tua-tua Baru sampai Okey lah Orang tu langsung Tak sampai Tua-tua Kelab dan dud lagi Nak cakap apa Kan Tua-tua sibuk lagi Gigi funfair kan Tua-tua sibuk lagi Pergi disco Kelab malam Macam mana Ada tak Ada Ada Saya dulu Waktu saya bekerja dulu Saya bersama dengan Pejabat Agama Dengan SPRM Dengan AADK Bila kita sebu Kelab malam tu kan Kelab dan dud Terutamanya Oh yang tua-tua Ramai Bukan yang muda Kelab dan dud Dia punya berjoget Dia tu kan Oh Asyat Kita tak tahan Bunyi speaker tu Bingit Tengah Dia boleh Polok speaker Macam mana Dia boleh polok speaker tu Sebab tahap Perair yang ditalan pun Tak tahulah Kan Menyebabkan Dia bukuh diri dia Jadi itu sebabnya Kalau kita kejar dunia ni Kesedangan yang memperdayakan Yalah macam mana Tak memperdayakan Cuba kita tengok Contohlah soalan Saya tanya Cuba tengok Apa yang ada Dekat tangan kita Ada yang pakai gelang Ada yang pakai jam Ada yang pakai Macam-macam lah Kan Ada pakai jam lah Paling tidak Orpun pun ada pakai gelang Kalau ada Cincin Ada pakai cincin Soalan saya tanya Kalau pakai cincin Cincin siapa tu Kita tanya Jam ni Cerita tanya Jam siapa tu Kita pun jawab Dengan yakin ni Jam ni jam saya Saya beli Soalan yang kedua Tangan tu siapa punya Sudah Tangan pun bukan kita punya Macam mana boleh mengaku Jam tu kita punya Betul sih Soalan yang beli simple Kita fikir balik kan Saya pernah ditanya Soalan tu dulu Masa budak-budak Ada satu sazah Tanya saya Jam tu siapa punya Saya punya Soalnya you punya Tangan pun Allah ta'ala punya Tak you pula Betul juga Dia cakap Sazah tu saya Kadang-kadang kita Tengok yang itu Cukup lah Kalau betul tu Sebabnya bila kita mati Inna lillahu Inna ilahi raja'un Daripada Allah Dia datang Daripada Allah Dia kembali Itu sebab Jangan simpan lama-lama Orang yang nak Minggal dunia Jangan ditahan-tahan Tunggulah dulu Anaknya seorang Belum sampai Bila sampainya Tiga hari lagi Kan takde kerja tu Kan simpan lama-lama Kalau boleh jangan Lebih tiga waktu salat Kan Sebab bila Allah Dah jemput dia tu Cepat-cepat Segera kan Sekarang kan senang Dah ada boleh buat Video call Video call lah Mana tu melambai Bye-bye jenazah tu Bye-bye Contohnya Takde Kadang orang sekarang Ni polik-polik Jadi itu sebabnya Kalau kita tengok Dekat situ Maknanya nak beritahu Kesenangan yang Memperdayakan Apa yang kita kejar Ni untuk apa Bergebut makanan Kecil hati Kecil hati Sebab tak dapat Makan Benda tu Ada orang lain Semua ambil Dia tak dapat Dia marah Kenapa dia marah Aku penat-penat Masak Kan Sekali bahagian aku Tak ada Sebulan tak datang masjid Sebab malam tu Semua serbat nak datang Jadi dia ketua-tukang Masak Masak Ramai-ramai Sekali Tak dapat makan Marah Mihun je pun Apa yang kau marah Sangat Macam aku tak boleh Beli mihun sendiri Contoh lah Dan kalau Ya pun lah Even if Kadang-kadang orang perak Oh If Olan mihun Sudah jadi Contoh lah kan Kau ayat kasar lah kan Apa yang kita robot Mana Betul tak Nabi sendiri Makan ni Nabi macam mana Nabi siap ambil Batu-batu Lilit Lilit Kepukut Nabi Biar Nabi lapar pun tak apa Tapi Sebab nak sebarkan Dakwah untuk umat dia Contoh lah Mihun punya hal Apa yang kita nak Tengok mak ayah kita Dulu-dulu Tak ada kisah Yalah Tak ada apa pun Hebat Mak ayah dulu-dulu Dia tak makan pun Tak boleh nyanyi Anak dia makan Makan dia tadi Wahal mak Masak Tak ada siapa pun Nampak mak tu makan Rupanya mak minum Mac dulu slim-slim Mak sekarang lebar-lebar Lebar Mungkin ya kalau Mak-mak jaman dulu Itu banyak tirakatnya Supaya Anaknya jadi Bagus Gitu kan Kalau anak-anak Mak-mak sekarang tu Makan Aje lah Kan Macam tu lah Tapi Tapi kalau masa dulu Kalau masa saya dulu Itu bukan Bukan sebab Apa nama tu Nak puasa ke Nak kurang makan Tak memang 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 susah nak makan Saya dulu tu nak beli ikan Nak beli nasi Beras Itu berhutang tau Masa dulu tu Pada zaman di Indonesia Itu krisis moneter Itu memang Sudah tidak bisa Ditolirir gitu ya Memang Susah benar Kita jadi rakyat gitu kan Dan Masa tu Kita memang Kekurangan Seperti itu Macam ikan Saya Bapak saya Dan kakak saya Itu Itu semua cari ikan Kek pantai Macam tu Lepas tu Beras pun Itu berhutang Kadang beras jagung Nak 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 Jumpa Beras putih pun Itu padi pun Susah sangat Masa dulu Tapi Alhamdulillah Kita boleh hidup Sampai sekarang Berkat perjuangan Daripada Bapak kita Ibu kita Masya Allah Akhbar Ok Kita lanjut Masya Allah Pantas lah Kalau dulu Mak dulu Selim kan Sekarang Mak-mak sekarang Besar Lebar Macam tu Tapi Ok lah Tanda Tanda isteri tu Bahagia adalah Badan dia besar Itulah kalau Papatah Arab Mengatakan macam tu Tak bukan orang sini Tempat lain Tempat lain Macam tu Jadi mana kata Manusia ni Semua menginginkan Kehidupan yang bahagia Di dunia Dan di akhirat Itu tadi capai Capai je Lamanya yang boleh Sekadar Tetapi Nabi ajar kita Boleh capai Yang kat dunia ni Tapi Ambil Sekadaran Untuk bekalan Bawa ke akhirat tu Analogi Yang paling senang Faham Tengok sahabat-sahabat kita Abang Ila Abang Ima Abang Ipal Tahu Abang Ila Abang La Abang Ima Myanmar Dan Abang Ipal Nepal Kan Dia orang ni Datang ke negara kita Malaysia Dia diburuh kasar Kita tengok Dia makan nasi Letak kuah kari Tak ada lauk pun Tak ada dia heran Nak ayam ni Nak ikan ni Nak bagian kepap Tak ada Nasi kuah Jadilah dia letak Bawang Mungkin Makan-makan-makan Minum main masak Dah minum main masak Duit gaji yang dia pakai tu Tak luar Adalah Singgit berapa Dia bayar duit nasi tu je Mungkin Balance dia lah Setiap hari Dua hari sekali Seminggu Dia bank in kan Hantar balik Balik ke kampung halaman dia Sebab dia sedar Malaysia bukan tempat tinggal Tempat tinggal dia Itu kampung dia Bangladesh Myanmar Filipin Nepal Dia tahu tu kampung dia Dia bukan dia peduli Ada dia pakai Nak pakai macam kita Baju kena Kena Kala dengan baju Dengan kopiah Dengan kain Tak ada Dia kira Dia boleh berjalan Dengan ganggawan Yang pergi ke pekan Yang pergi ke pekan Tulik Intan Baju biru Seluar kuning Kasuk hijau Dia tak kisah Jalan sesama jantan Pegang tangan Minta jalan Apa dia peduli Sebab bukan tempat dia pun Tak ada di kisah Allahumma sallallahu alaih Singgah dalam satu pulau macam itu. Ada tiga tipe. Yang tipe pertama adalah untuk bekalan. Dibawa untuk perjalanan selanjutnya. Iaitu maksudnya adalah ketika kita mati. Kita di dunia ini. Kalau kita hidup di dunia. Bawa bekalan-bekalan akhirat. Maka insya Allah kita akan selamat. Yang kedua adalah terbuai dengan kehidupan dunia. Tapi lepas itu dia sedar. Dia sedar akan bekal akhirat. Ataupun bekal nak naik kapal tadi. Nah itulah. Itu kalau kita masuk dalam kategori yang kedua. Okeylah. Masih okey. Tapi yang ketiga ini. Kita terbuai di situ. Dan ketika kapal dah nak berangkat. Baru kita tersadar. Maksudnya dalam kehidupan kita ini. Kita terbuai dengan kehidupan dunia. Tak pernah memikirkan akhirat ketika. Nafas kita. Nak nyawa kita berada dalam kerongkongan. Lalu kita ingat bahawa kita nak mati. Kita nak bekal. Dah tak boleh. Macam tu. Ya guys ya. Allahu Akbar. Jazakumullah. Syamsul debat. Yang sudah mengingatkan kita. Sudah memberitahu kepada kita. Menasihati kita. Macam mana kita dalam kehidupan dunia ini. Ya guys ya. Inna allaha la yakbalu taubat amdin malam ya ghargir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubat seseorang. Apabila ya. Nafas berada dalam kerongkongan. Ataupun nyawa itu berada dalam kerongkongan. Itu dalam hadis Rasulullah s.a.w. Jadi mulai daripada sekarang ni guys ya. Kita persiapkan urusan dunia dan juga akhirat kita. Dunia tercapai, akhirat digenggam. Itulah temanya kan. Jadi maka daripada itu kita dalam mencari dunia. Sempatkanlah juga untuk menyisihkan harta kita. Ataupun jasa kita. Ataupun badan kita ni. Ya kan. Usahakan niatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk akhirat. Untuk bekal akhirat. Kalau kita dapat gaji ya kan. Kita sedekahkan. Kalau kita ni kuat orangnya. Kalau kita boleh bantu sesama tetangga. Sesama jiran. Sesama orang. Orang yang kita tengok dia memerlukan bantuan kita. Kita bantu. Kita tolong. Macam tu. Itu juga merupakan bekal akhirat kita. Macam tu ya guys ya. Sebab sebuah kebaikan. Sebanyak apapun kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Terutamanya yang sangat mudah sekali. Kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan menjauhi larangan-larangannya. Itu sudah cukup ya. Kalau kita dah mentaati semua perintah Allah. Menjalani apa yang disunahkan Rasulullah SAW. Dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu sudah menjadi bekalan kita nanti di akhirat. InsyaAllah. Oke. Itu dulu videonya guys. Terima kasih telah tengok video ini. Sampai selesai. Apabila ada salah kata. Maafkan. Saya Mabin Ududri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.